Intro Assalamualaikum Sobat Islam Gempar para dukun asli keluar kandang Membeberkan kesaktian Mengajak pembuktian pesulap merah Dan Gusam Sudin sekarang ini Para dukun hingga pengacara dukun Yang akhirnya unjuk igi Dan membuat heboh Husay kisruf pesulap merah Marcel Radipal versus Gusam Sudin Yang masih belum tahu Arah tujuan penyelesaian perseturuan Yang makin ramai saat ini Yang ada malah kini Para jagoan turun gunung Mencari panggung memamerkan kesaktian Mengajak dua pembuktian Dan melaporkan siapa yang Menjadi lawannya Hingga akhirnya Para tokoh dan pakar hipnosis Juga pakar hukum pidana Angkat bicara Menyikapi hal yang marak Dan membuat gaduh saat ini Lantas seperti apa selanjutnya Mari kita bongkar Dengan menyimak videonya Sampai selesai Agar tidak salah paham Sudah tenang Sudah Alhamdulillah Ya Allah Akhirnya si Udin pulang Terus gue dapat kabar juga Oh bang si Marcel tenang bang Yaudah Gak bakal gimana-gimana Eh muncul lagi Wah lucu loh Inilah babak baru Usai peseturuan Gusam Sudin dan pesulap merah Marcel Radipal Yang makin kesini Makin ramai Hingga bermunculan Para dukun asli Hingga pengacara dukun Ikut hadir Punjuk gigi Pamer kekebalan Hingga mebeberkan Siapa mereka Sebenarnya Datang dari persatuan dukun Yang murka Usai kisruhnya Pesulap merah Dan Gusam Sudin Hingga menyampaikan Bahwa Marcel juga adalah Seorang dukun Yang dimana Mempunyai sertifikat Reiki Asia Yaitu sertifikat paranormal Yang disahkan oleh Badan hukum Yang artinya Marcel adalah Juga dukun profesional Tingkat Asia Saat ini Hingga menyerukan ke Marcel bahwa Ribuan umat Akan menyerbu Ketika menyepelekan Profesi dukun Kata mereka Berbagai tes kesaktian Akhirnya dipamerkan Mulai dari Jarum Pisau Air keras Hingga tantang tes Kebal senjata Dan beceng Oleh para komplotan dukun Dan pengacara dukun Yang justru Menambah kisruh Dan menjadi besar Dan meluas Masalah saat ini Ditambah lagi Dengan pasukan Persatuan dukun Yang mengatasnamakan Dukun pijat Dukun tulang Dan sebagainya Yang unjuk gigi sekarang Seolah tidak paham Tujuan Marcel Sebenarnya Dan ini menjadi Hal yang lucu Dan konyol Disini jelas Ada yang membesar-besarkan Masalah Bahwa yang di awal Seorang Marcel Hanya ingin membuat Pembuktian Dan kalau tidak bisa Ya sudah Tetapi dibuat Drama panjang Dan belum Tuntas Sampai saat ini Dan dukun Yang dimaksud Marcel Jelas adalah Dukun yang Soal tahu Soal goib Dan yang menipulah Yang dia bongkar Bukan dukun urut Dukun bayi Dan lain sejenisnya Datang dari pakar hipnosis Yang disebut Salah satu guru Pesulap merah Hingga menyampaikan Bahwa Elo tambah Kisru Indonesia Yang padahal Tantangan-tantangan Udah mulai berkurang Dan sisi Udin Juga Enggak terlalu Bereksen Walaupun Dia sempat Ngelawak Di Jakarta Karena Gue kenal Sama si Udin Dan si Marcel Dan gue Tahu Karakter Asli Keduanya Gue tahu Lu semua Merasa Tersinggung Gue tahu Lu semua Merasa Dipermalukan Dengan tayangan Tayangan Ada saat ini Karena mereka Yang tampil Mereka Yang sosok Nantang Itu bukan Seperti kalian Yang bermaksud Mereka Cuma Mengatasnamakan Profesi Kalian Mereka Cuma Mengatasnamakan Seakan Akan Memwakili Kalian Semua Padahal Mereka Mempertontokan Kebodohan Nah Ini Ketika Udah Reda Muncul Lagi Kebang Timbak Apa Segala Macam Bahwa Undang Undang Di negeri Kita Itu Udah Jelas Banget Jangan Bentar Bentar Ayo Timbak Bukan Menjaga Kedamaian Malah Seakan Senpi Itu Gampangan Banget Buat Buat Bahan Mainan Cuma Karena Pengen Dirasa Hebat Lucu Buat Kenapa Gue Jadi Yang Puyang Lu Yang Berebut Terkenal Lu Yang Padahal Berebut Tenar Gue Yang Ditelepon Sana Sini Hingga Sepuh Sepuh Nelpon Hingga Para Tokoh Minta Bang Awai Untuk Mendamaikan Dan Bilang Bang Kalau Bukan Abang Yang Turun Ini Gak Akan Damai Kata Bang Awai Juga Pesan Dari Pekar Hukum Pidana Bang Beni Agar Semua Saling Menahan Diri Dan Gak Usah Ada Pembuktian Pembuktian Yang Takutnya Terjadi Sesuatu Sehingga Celaka Atau Meninggal Dunia Maka Akan Menjadi Masalah Apalagi Kalau Anda Sendiri Yang Mengetes Kekebalan Orang Itu Dan Ternyata Tidak Kebal Maka Anda Yang Akan Dipidana Penganyayaan Meskipun Dia Mengaku Kebal Kata Pakar Hukum Pidana Bang Beni Dari Yayasan Elang Maut Indonesia Jadi Saran Saya Ya Udah Tidak Usah Laku Pembuktian Takutnya Terjadi Sesuatu Sehingga Ceraka Atau Luka Atau Meninggal Dunia Menjadi Masalah Apalagi Kalau Anda Yang Mengetes Anda Tes Sendiri Dia Mengaku Kebal Lalu Anda Tes Ternyata Tidak Kebal Anda Kena Penganyayaan Tapi Dia Mengaku Kebal Meskipun Dia Mengaku Kebal Kalau Mereka Cuma Mengatasnamakan Profesi Kalian Mereka Cuma Mengatasnamakan Saya Akan Akan Memwakili Kalian Semua Padahal Mereka Memperkontokan Kebodohan Ayo Rapat Rapat Barisan Gak Usah Tidak Lagi Sekarang Hajar Udah Semuanya Kalau Perlu Datanya Mari Kita Bijak Dan Cerdas Serta Selalu Mengambil Yang Baik Dan Meninggalkan Yang Kurang Baik Terkait Berita Dalam Video Ini Maupun Yang Lainnya Dan Kita Ambil Saja Hikmah Kebaikan Serta Bisa Melaksanakan Sisi Siar Yang Beliau Beliau Sampaikan Demikian Ulasan Kami Semoga Ada Mampatnya Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Kehilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Harta Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah pembangunan pondok pesantren Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang Rekaneng Wakafnya BRI 1174 01 00554 560 Atas nama pondok pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705 Berkeriskinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi beldatun toy batun warabun wafur Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir Bersambung Pandak Malang Bersambung Pandak Malang Bersambung Pandak Malang